Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Senin 5 Februari 2024, memutuskan Ketua KPU Hasim Asyari telah melanggar etiket terkait tindak lanjut adas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Pelanggaran ini bukanlah yang pertama kalinya dilakukan Hasim sejak menjabat sebagai Ketua KPU. Sejak menjabat sebagai Ketua KPU pada 12 April 2022, Hasim tercatat telah melakukan pelanggaran etik dan diberi sanksi oleh DKPP. Pada 3 April 2023, DKPP menjatuhkan sanksi kepada Hasim yang dinilai melanggar prinsip profesional dan mencoreng kehormatan Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam relasinya dengan Ketua Partai Republik I, Hasnaini, atau kerap disebut Wanita Emas. DKPP pun menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir untuk Ketua KPU Hasim Asyari. Tindakan yang kedekatan Hasim dengan Hasnaini membuat DKPP menilai ia telah melanggar prinsip profesional dan mencoreng kehormatan Lembaga Penyelenggara Pemilu. Terkait hal ini, pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia Titi Anggera ini dalam keterangannya Senin 5 Februari menilai DKPP cenderung bias dalam membuat putusan dengan sanksi yang cenderung kurang tegas. Meski dinyatakan melanggar etik, DKPP kembali memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasim Asyari. Padahal sanksi serupa juga pernah dijatuhkan kepada Hasim. Jika melihat kasus sebelumnya, putusan DKPP atas Ketua KPU Arief Budiman pada 2019, saat itu Arief langsung dicopot dari jabatan ketua setelah mendapat peringatan keras terakhir. Menurut Titi, putusan DKPP tersebut juga mengonfirmasi karut-marut kepastian dan tertib hukum pemilu 2024 serta problem profesionalitas penyelenggara yang mengkhawatirkan. Sayangnya DKPP tidak tegas dan solid dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Terima kasih telah menonton!